Ya, disini saya akan mereview materi atau mengulas materi tentang kelompok 2 yaitu Sejarah Indonesia Masa Demokrasi Liberal, Kabinet Sukiman Nama saya Muhammad Aksal dengan NIM 2288190067 Nah, kelompok 2 disini memberikan materi yaitu berupa Kabinet Sukiman Nah, Kabinet Sukiman ini pada awal jatuhnya Kabinet Nasir Presiden Soekarno menunjuk sidik Joyo Soekarto yang berasal dari PNI Serta Sukiman yang berasal dari Masyumi sebagai formatur Dan berhasil membentuk Kabinet Koalisi dari Masyumi dan PNI Kabinet itu sendiri dipimpin oleh Sukiman dan kemudian lebih dikenal dengan Kabinet Sukiman Pada tanggal 27 April 1951 Nah, Kabinet ini yang merupakan sebuah Kabinet kedua yang berlangsung pada tanggal 27 April Sampai dengan 3 April tahun 1952 Nah, apa aja sih program kerja Kabinet Sukiman Program kerja Kabinet Sukiman itu menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka yang pendek Terus pencapaian dan juga kendala pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman Pencapaiannya itu memperhatikan usaha dan menunjukkan perusahaan kecil Memajukan perusahaan kecil yang kedua memperhatikan kaum buruh, kaum buruh dan pekerja Sebetulnya ada hambatannya Nah, hambatannya itu kegemaran akan barang-barang mewah Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintah Nah, setelah berjalannya satu tahun Kabinet Sukiman itu jatuh Jatuhnya Kabinet Sukiman adalah penyebabnya Karena diterimanya Mutual Security Act Mutual Security Act adakan bentuk perjanjian keamanan Dengan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1952 Menteri Luar Negeri Indonesia Mr. Muhammad Subarjo Dari Partai Masyumi secara diam-diam mendatangani persetujuan MSI MSI sendiri disahkan pada 10 Oktober 1951 Guna membentuk Dewan Administrasi Keamanan bersama yang tujuannya untuk memberi bantuan militer dan ekonomi Itu dia ulasan dari materi Review materi dari kelompok 2 yaitu Kabinet Sukiman Untuk kritik saran serta solusi dari makalah dan juga PowerPoint yang sudah dibuat itu sudah mencakup dari materi Kabinet Sukiman Dan juga lengkap serta ada beberapa poin yang memang penting untuk dibahas terkait kabinet Tentang materi Kabinet Sukiman Namun ada satu pertanyaan dari saya Karena kan disini ada poin yaitu penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman Karena ketidaksabilan Yaitu mengalami masalah-masalah seperti krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi Nah dalam apakah ada sumber literasi Tentang setelahnya Kabinet Sukiman ini bagaimana kasus korupsi itu ditangani Atau memang sepenuhnya disalahkan kepada Sukiman itu sendiri Mungkin cukup sekian dari saya Video kali ini Terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf